Halo teman-teman Tribuners, kembali lagi bersama saya, saat ini saya sedang berada di area Candi Gedong Songno, salah satu tempat wisata bersejarah yang ada di Kabupaten Semarang. Di sini ada sejumlah bangunan Candi yang dari era Hindu-Buddha yang masih kokoh dan terjaga sampai sekarang karena dirawat oleh pemerintah setempat. Ini letaknya ada di layar Gunung Ungaran dan cukup tinggi dengan udara yang sejuk dan memandangkan alam yang berlimpah. Kita coba lihat seperti apa ya. Saat ini saya sedang berada di depan Candi Gedong 1, bangunan Candi yang berada di tempat paling awal ya, yang ada di Gedong Songno ini, ini yang paling rendah dan yang paling bisa kita lihat setelah kita masuk ke kawasan Candi Gedong Songno. Jadi untuk masuknya ini memang harus pakai selendang ya untuk menghormati kawasan atau kesakrawan dari area Candi Gedong 1 ini ya, karena Candi ini masih dipakai untuk sembahyang, jadi kita harus menghormati. Nah, ini di depan kita ini Candi Gedong 2, dan naik dikit itu sekitar 100 meter ya, ada Candi Gedong yang ke-3. Teman-teman, cukup jauh ya, ini jaraknya dari antara Candi Gedong 1 dan Candi Gedong 2 ini, 1 kilometer ya, dan kita harus menanjak jalan, dan untuk Candi Gedong di selahnya juga semakin tinggi. Jadi saya ingin tahu bahwa pemandangan di sini sangat indah sekali buat cintaan dari Tuhan ya, saat melakukan untuk capeknya terbayar nanti dengan adanya keindahan yang tersebut. Saya baru pertapa nanti di sini, jadi saya dari Belora untuk ke sini aja. Khusus ke sini ya? Oh iya, iya, iya. Kedepannya mau Anda rencana ke sini lagi apa enggak? Mungkin next step-nya akan ke sini lagi, yang sampai ke Candi yang paling hapus ya. Ini tadi sampai ke Candi berapa? Ini tadi baru sampai Candi ke... Candi ke-3 ya, itu sudah jauh ya, lumayan. Nah ini peta wisatanya ya, di Candi Gedong Songo. Ini kita sedang berada di dekat teater ini, ya, dekat Candi 1, dan tadi kita sudah jalan ke Candi 2 ya. Ini ada Candi 2, dan semakin tinggi Candi 3, dan sampai ke Candi 4, 5. Teman, selain untuk wisata, ini tempat ini, Gedong Songo ini juga sering ada kegiatan ya. Ada kegiatan tradisi yang biasanya dilakukan seperti jamasan atau bersih-bersih sandi, ritual yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga ada Festival Lampion, atau The Lampion Fest. Ini, Festival Lampion ini baru kali pertama diselenggarakan tahun ini, ya, 2024. Ini diselenggarakannya malam hari. Ada 1.500 lampion yang diterbangkan, dan ada juga hiburan-hiburan yang bisa dirikmati oleh para warga, tempat, dan masyarakat. Kita lihat seperti apa ya. Potensi pariwisata unggulan Kabupaten Semarang, meningkatkan destinasi wisata bersekala internasional, membangun potensi wisata dan produk unggulan Kabupaten Semarang, merestarikan dan memperkenalkan seharif pemerintah. Pembuatan Semarang Semarang dan Festival 2024 Kita dengan adanya, festival Lampion. Dan dalam semua kali ini, sebetulnya di awal, saya sendiri juga agak panik. Nah, itu namun setelah kami dikomunikasi dengan DBBD, ternyata ini sudah siap-siaga. Para relawan, kemudian tenaga dari DBBD sudah disiapkan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kita berharap agenda ini bisa kita sesatukan untuk event tahunan, sehingga momen seperti ini bisa menambah daya tarik terdiri, khususnya di wisata. Jumbal Lampion ada 1.500. Hari, hari ini dan besok. Kalau travel matnya tadi itu baru farm trip. Tabletopnya besok pagi di Green Valley. Tujuannya adalah semakin mengenalkan destinasi wisata. Kebetulan ini kan berkaitan dengan travel mat, sekarang ini buyer-nya pada disini. Jumbal Lampion, jadi benar-benar tinggal di Kabupaten Semarang. Dan memang ini baru pertama kali ada pesa labion sedang ya. Labion, hari ini kita coba tahun depan kita ulangin lagi. Ya, mungkin pasti harus banyak perbaikan, karena ini persiapannya yang we want. Itu mungkin siapannya akan lebih baik. Benar-benar pengunjung dia, besok akan ada event lain yang bagaimana biar masyarakat itu datang. Bernyata, ini yang kita tersetikkan kemarin bahwa, semua sama pengunjung dan tamu undangan juga peserta dari travel mat itu, kita sediakan sekitar 1.500. Terima kasih telah menonton!